Orang luar tidak diperbolehkan memasuki area pantai pribadi. David memutuskan untuk membawa putri kecil ke sana karena dia menemukan celah di tebing di sebelah timur. Jika mereka masuk melalui daerah terpencil itu, tidak ada yang akan menemukan mereka. Putri kecil, biarkan aku menggendongmu di punggungku. Aku akan menggendongmu turun. Turun dari tebing itu berbahaya, tapi David yakin dia bisa melindungi putri kecil baik-baik saja. Oke, putri kecil tidak ragu sama sekali. Dia naik ke punggung kakaknya David seperti yang diperintahkan dan melingkarkan tangan mungilnya di leher kakaknya David. Dia menopang dirinya di pohon kecil di samping batu dan berjalan maju dengan hati-hati. Dalam hitungan detik, mereka sudah sampai di area pantai pribadi di balik batu. Pantainya sangat bersih karena ada staff yang sering membersihkan tempat itu, namun David tidak mengizinkan putri kecil duduk di atas pasir. Sebaliknya, dia melepas jasnya, meletakkannya di atas pasir, dan meminta putri kecil untuk duduk di jasnya. Kak, aku ingin kamu tetap menggendongku. Putri kecil tidak mau duduk. Dia meminta kakaknya David untuk duduk agar dia bisa tetap dalam pelukannya. Mungkin saat itu, saudara David tidak akan bisa melarikan diri. Baiklah, kakaknya David selalu menerima permintaan putri kecil tanpa ragu-ragu. Saat David duduk, putri kecil segera menerkamnya. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan kemudian berguling-guling dengan riang dan main-main. Kak David, aku paling menyukaimu. Iyakah? David tersenyum lalu mencubit hidungnya dan berkata, jika kamu membandingkan aku dengan ayah, siapa yang lebih kamu sukai? Aku sama menyukai ayah dan kak David. Seorang anak tidak akan berbohong. Jika dia bilang dia juga menyukai mereka, itu berarti kakaknya David sama pentingnya dengan ayahnya. Hati David hampir luluh mendengar jawaban putri kecil. Bagaimana dia bisa rela meninggalkan gadis kecil yang begitu cantik? David memeluknya dan berkata, Bukankah kamu bilang ingin menari untukku? Putri kecil mengangguk penuh semangat dan mengusap kepalanya ke dadanya beberapa kali. Aku belajar menari agar aku bisa menari untuk kak David. Alasan kamu belajar menari adalah agar kamu bisa menari untukku? David sangat terkejut. Gadis kecil ini selalu tidak terduga. Ya, putri kecil keluar dari pelukan kakaknya David dan berkata, Kak David, perhatikan baik-baik, akan aku tunjukkan sekarang. Aku memperhatikan dengan cermat. David memandang putri kecil. David bersikap serius seolah menunggu penampilan kelas dunia. Putri kecil mundur beberapa langkah dan meluruskan ujung roknya. Semua gerak tubuh dan tindakannya membuatnya tampak seperti pertunjukan kelas dunia. Dia mengenakan gaun pengantin putih versi mini hari ini. Gaun tersebut membuat pipi merah jambu putri kecil terlihat semakin merah, dan membuatnya tampak semanis boneka Barbie. Putri kecil menari-nari dengan langkah-langkah dan berputar-putar, tetapi karena pantainya tidak semulus ruang dan saat tempat dia biasa berlatih, dia hampir tersandung. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk menemukan keseimbangannya. Setelah beberapa kali mencoba, putri kecil lambat laun terbiasa dengan kelembutan pasir di pantai dan menari lebih alami. Dia berputar dan melompat-lompat seperti malaikat yang dianugerahkan kepada David oleh para dewa. Saat kakaknya David memperhatikan dengan cermat, putri kecil tampaknya tumbuh lebih tinggi sedikit demi sedikit. Dia ramping dan cantik, dan setiap gerakannya sangat cemerlang. Putri kecilnya, Kak, apakah aku tidak menari dengan baik? Suara lembut putri kecil membuat David kembali sadar. Dia menyeka keringat di dahinya dan berkata, Bagaimana mungkin? Menurutku tidak ada yang bisa menari lebih baik darimu. Putri kecil terus bertanya, Lalu kenapa kamu tidak bertepuk tangan untukku? Karena tariannya sangat bagus, aku terlalu terpesona dan lupa bertepuk tangan untukmu. David mengangkat putri kecil dan mengusap keningnya. Kamu selalu yang terbaik di hatiku. Dengan pujian dari kakaknya David, putri kecil memegang kepala kakaknya David dan memberinya ciuman yang manis dan intim tanpa ragu-ragu. Putri kecil menjawab dengan suara lembut, Tentu saja aku menyukainya. Ya kakak, putri kecil merespons dengan penuh semangat. Selama kakaknya David tetap berada di sisinya, dia akan mengatakan ya untuk apapun. Putri kecil sangat bersemangat begitu dia melihat air. Dia ingin pergi ke air untuk mengumpulkan kerang laut. David harus melakukan apa yang dimintanya dan bergabung dengannya di perairan untuk mengumpulkan kerang laut. Kak David, cangkang cantik ini untukmu. Putri kecil mengambil cangkang pertama dan memberikannya kepada kakaknya David. Bagus, ini hadiah yang kamu berikan padaku. Aku berjanji akan menjaganya dengan baik. David tidak hanya mengabaikan semua pemberian tak berarti dari anak kecil ini, malah dia sangat menghargainya. Dirindukan oleh seseorang dan disimpan di hati seseorang tanpa ada niat buruk, semua karena dia menyukainya. Hubungan seperti ini terlalu berharga dan spesial untuk orang seperti David, jadi dia sangat menghargai hubungan ini. Dia tahu bahwa setiap orang mendekatinya dengan tujuan tertentu. Semuanya kecuali putri kecil. Dia telah memberinya perspektif berbeda dengan kepolosan, kelucuan, dan kebaikannya. Kakak, ini untukmu juga. Setelah berjalan-jalan di sepanjang pantai beberapa saat, putri kecil mengambil satu kerang lagi dan langsung berpikir untuk memberikannya lagi kepada kakaknya David. Terima kasih, David dengan hati-hati menyimpan kerang yang diberikan putri kecil padanya. Putri kecil menemukan satu lagi yang cantik, dan satu lagi yang unik, dan satu lagi yang besar. Putri kecil memberikan setiap kerang yang dia temukan kepada kakaknya David. Ketika David menyadari bahwa sudah ada sepuluh kerang di telapak tangannya, dia agak bingung dan bertanya, Putri kecil, kamu tidak suka kerang? Putri kecil menjawab dengan suara lembut, Tentu saja aku menyukainya. Jika kamu menyukainya, mengapa kamu memberikannya kepada aku? David tidak mengerti, karena aku lebih menyukaimu. Jawaban putri kecil sangat sederhana, namun sangat menyentuh hati David. Dia menyiratkan bahwa dia lebih menyukai kakaknya David dan bersedia memberikan semua yang dia suka kepada kakaknya David. Kerang yang dia kumpulkan mungkin tidak berharga dalam hal nilai uang, tetapi David tahu bahwa kerang yang dipegangnya benar-benar sangat berharga. Itu juga merupakan hadiah paling berharga yang pernah dia terima dalam hidupnya. Telepon di sakunya tiba-tiba berdering. David mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah nomor Dimas. Ketika dia menjawab panggilan itu, Dimas berkata, Tuan muda ketiga, saya tidak bisa menghentikan orang-orang dari keluarga Sanjaga lagi. Kirimkan anak itu kembali secepatnya. Biarkan mereka menemukannya. Identitas Anda tidak boleh diungkapkan. David tahu persis betapa serius konsekuensinya jika identitasnya terungkap. Sudah waktunya dia mengirim putri kecil kembali setelah bersikap keras kepala selama ini. Dia mengusap kepala putri kecil dan berkata, Putri kecil, kak David? Putri kecil mengedipkan matanya yang besar dan indah dan dengan manis memanggil namanya. David menarik napas dalam-dalam dan berkata, Putri kecil, ayahmu mengirim seseorang untuk menjemputmu. Aku harus kembali ke rumahku sendiri, jadi, kak David, apa kamu akan meninggalkanku lagi? Putri kecil mengerucutkan bibirnya. Dia ingin menahan kesedihannya, tetapi ketika dia mengira kakaknya David akan pergi, dia tidak bisa menahan tangisnya. Tolong jangan menangis. David ingin menghapus air matanya, tetapi semakin dia menyekah, gadis kecil itu semakin menangis. Putri kecil, kakak, jika kamu pergi, aku akan takut. Apa kamu masih ingin pergi? Kata putri kecil dengan sedih sambil menyeka air matanya dengan tangan mungilnya. Putri kecil, aku minta maaf, karena latar belakangnya, dia tidak bisa tinggal bersamanya dan tumbuh bersamanya. Aku tidak ingin kakak meminta maaf, meskipun putri kecil berusaha mati-matian untuk menghentikan kepergian kakaknya David, dia tidak ingin kakaknya David meminta maaf padanya, karena dia tidak ingin melihatnya sedih juga. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye. Sampai jumpa lagi, bye-bye.